Dengan melibatkan petugas gabungan bersenjata lengkap, Polda Jambi mengelar razia anti-narkotika Sikinjai 2018. Dengan sasaran beberapa rumah kos dan kontrakan yang ada di kota Jambi, petugas kepolisian menyisir sejumlah kamar kos di kawasan Solok, Sipin, Kecamatan Telanaipura, kota Jambi. Dalam razia ini, petugas gabungan mendapati sepasang kekasih tengah tertidur lelap dengan kondisi hampir tanpa busana. Dalam keadaan kondisi ngantuk, pasangan kekasih yang tengah tertidur lelap tersebut panik saat diinterogasi petugas. Di kamar terpisah, petugas juga mendapati dua orang perempuan tidur satu kamar dengan beberapa orang teman sebayanya. Satu persatu pengunjung dilakukan pemeriksaan narkotika. Saat para pengunjung kos akan digelandang polisi, terdapat seorang wanita dari salah seorang pria yang akan digiring ke polda Jambi. Terlihat ibu tersebut menangis histeris karena mengetahui anaknya tengah berduaan di dalam kamar kos dan positif menggunakan narkoba. Bunga bukan nama sebenarnya, salah satu pengunjung mengatakan telah memakai sabu beberapa hari yang lalu di Pulau Pandan. Bunga menambahkan ia memakai sabu di Pulau Pandan seorang diri. Terakhir pake kapan? Terakhir pake kapan? Terakhir pake kapan? Terakhir pake kapan? Bunga bau teman-teman cewek itu. Terakhir malu. Terakhir malu? Sudah. Bukan pake di kosan sini lah? Enggak. Terus yang mana? Pulau Pandan apa? Pulau Pandan pake? Tempat siapa pake pulau Pandan? Uy, Mbak. Pake apa? Sabu ini? Hah? Sabu atau ini? Jawab Sabu Tepat mengiru Asar Petahangi, Cek TV melaporkan